Halo Trader, Anda sedang menyaksikan kalender ekonomi Instaforex TV bersama saya Ovelia. Di awal minggu yang akan datang, kalender ekonomi tidak memiliki berita penting. Namun beberapa statistik ekonomi makro akan mendorong minat trader. Pada hari Senin, Jerman akan melaporkan produksi industri di bulan Juni. Analis memperkirakan bahwa sektor industri Jerman meningkat 3,4% dari bulan sebelumnya. Pada bulan Mei, produksi industri di Jerman naik di laju yang lebih cepat melebihi ekspektasi ekonom. Produksi naik 1,2% pada basis bulanan untuk 5 bulan berturut-turut. Analis memperkirakan produksi akan naik 0,3%. Kenaikan kuat pada pesanan baru yang terlihat di akhir tahun lalu berkontribusi pada ekspansi produksi industri di paruh pertama tahun ini. Data ini mengkonfirmasi ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi yang kuat di Jerman pada 3 bulan kedua. Mari kita lihat berita yang ditampilkan pada sisi benua lainnya. Pada hari Rabu, Cina akan mengumumkan laporan inflasi untuk bulan Juli. Analis memperkirakan bahwa tingkat kenaikan harga stabil di 1,5% dalam skala tahunan. Di bulan Juni, CPI Cina naik 1,5% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan ekspektasi analis. Inflasi melaju di bulan Juni terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan makanan seperti daging, sayur, dan buah, serta harga barang selain makanan. Selain itu, biaya layanan kesehatan naik 5,7%. Pada tahun 2016, tingkat inflasi di Cina sebesar 2%, sementara tahun ini diperkirakan akan melaju hingga 3%. Selain hal penting dari peristiwa yang disebutkan di atas, laporan berikut akan dipastikan di awal minggu yang akan datang. Pada hari Senin, Switzerland akan menyampaikan laporan inflasi. Pada hari Selasa, Cina akan menunjukkan statistik neraca perdagangan. Selain itu, pada hari Rabu, Cina akan melaporkan inflasi harga produsen. Sementara itu, Amerika Serikat akan mengeluarkan laporan biaya tenaga kerja. Terima kasih telah menyaksikan Kalender Ekonomi Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada Kalender Ekonomi selanjutnya.